Halo bong-bong semua, kita lanjutkan seris pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Tuduhan pada Dr. Subandrio pertama, ia dituduhkan menyiapkan atau memudahkan makar G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan, atau kegelisahan di kalangan penduduk. Kini kita sudah sampai pada episode ke-30. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, TestiFiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bong-bong juga harus menelaah versi-versi lainnya. Bong-bong, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bong-bong juga bisa membaca secara langsung. Terus terang, kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, khususnya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, dan emosi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya saat itu. Pada episode sebelumnya, episode 29, sampai pada penutupan sidang. Keempat, dan dilanjutkan dengan sidang kelima. Berita acara persidangan dari sidang kelima. Mahkamah militer luar biasa yang bersidang di tempat yang sama dengan susunan tetap seperti sidang ke-1. Pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 1966, dimulai jam 20.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setelah pula tertuduh dibawa ke depan sidang dengan penjagaan baik dan lepas dari segala ikatan dan auditor serta pembela telah pula hadir sebelumnya. Ketua memulai pemeriksaan terhadap diri tertuduh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh tertuduh sebagaimana tertera di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Hakim Ketua Terhadap Terdakwah Saudara Subandrio Terhadap keterangan-keterangan tertulis yang dibuat oleh para pejabat dan dibuatnya menyatakan sumpah jabatan masing-masing yang tadi telah dibacakan oleh saudara auditor dan untuk jelasnya telah saya beri kesempatan kepada saudara untuk membacanya dan untuk mengadakan pengelakan pada saudara penembela sudah kami tanyakan apakah ingin membaca disampaikan bahwa tidak memerlukan lagi apakah saudara Subandrio masih akan juga membaca yang lain mengenai rombongan. Kami ingin beberapa menit lagi untuk membaca ada lagi ya di dalam segi yang mana jadi tidak secara keseluruhan baik saya bacakan dulu yang mana yang ditolak dan mana yang tidak mengenai pernyataan Mayor Jenderal TNI D. Suprayogi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang pertama benar dan yang tidak benar adalah sepanjang hari dilangsa setiap hari kami mendesak kepada dokter Subandrio agar semua rombongan kembali ke Medan tetapi berhubung dengan jeleknya keadaan jalan ditetapkan untuk esok hari pagi-pagi kembali dengan kapal laut ini yang tidak benar tidak benar yang tidak benar adalah desakannya itu ya jadi untuk permintaan Jenderal Suprayogi itu untuk kembali ke Medan itu tidak benar itu tidak benar tidak pernah diajukan permintaannya tidak lalu ini benar yang tidak benar dalam hal ini adalah dimulai dengan pada pertemuan yang diadakan oleh dokter Subandrio dengan rombongan kami mengharapkan agar supaya dokter Subandrio memberikan bantahannya dan mengutuk kudeta tersebut yang dijawab oleh dokter Subandrio bahwa dokter Subandrio tidak mau mendahului Bapak Presiden ini tidak benar itu tidak benar yang tidak benar adalah yang mana apakah usul itu yang tidak benar apakah jawaban itu yang tidak benar jawaban saudara tidak benar ya usul usul yang tidak benar usul itu yang tidak benar dan usul itu tidak ada tidak pernah diusulkan atas panggilan dokter Leimena dengan kawat supaya dokter Subandrio segera pulang ke Jakarta juga tidak mengindahkan panggilan tersebut ya itu pun tidak benar ya tidak benar yang tidak benar itu kawatnya tidak dikirim atau tidak benar tidak mau tidak kawatnya tidak oleh karena sebelumnya sudah ada kawat dari Presiden yang kita terima di Langsa untuk pulang dan kami segera kembali ke Medan akan tetapi di Medan itu masih harus hubungan dengan Jakarta karena menurut Jenderal Mokoginta itu Jenderal Suwarto disini menyarankan tinggal disini terlebih dahulu tapi apakah benar ada panggilan dari dokter Leimena saya tidak menerima hanya dari Presiden di Langsa yang dilaporkan oleh Panglima dari Aceh juga tadi jadi mengenai panggilan dokter Leimena dengan kawan ini tidak benar tidak tidak benar ya kami tidak terima itu lalu nah ini yang agak panjang nih karena perasaan tanggung jawab dan rasa solidaritet dengan kawan-kawan TNI yang menghadapi tugas yang berat di Jakarta maka kami minta kepada dokter Subandrio supaya kami diberi kesempatan pulang lebih dulu guna mengadakan kontak dengan Jenderal Suwarto sampai sekian dulu benar atau tidak tidak benar tidak yang tidak benar tidak membicarakan dengan kami supaya disediakan kapal terbang untuk kami dan berangkat dari Medan dan menuju lapangan terbang Andir atau Husin Sastra Negara di Bandung dan minta ditegaskan ditegaskan oleh dokter Subandrio supaya diinstruksikan kepada co-pilot untuk tidak mendarat di Halim itu juga tidak benar tidak benar betul ya ya maksud kami ini adalah kami sebagai bekas Panglima DPC Siliwangi akan menghubungi kesatuan yang lama dan dari sana akan mengadakan kontak dengan Jenderal Suwarto Panglima Kostrad kalau itu saya rasa tidak bisa saudara mengatakan tidak benar ini maksud dia kok tidak dibicarakan dengan kami tidak ini sudah on understanding jadi tidak mendatangi Halim Halim sebagai reasoning penjelasan di atas maksud kami adalah tidak lain daripada sebagai bekas Panglima Divisi Siliwangi akan menghubungi kesatuan yang lama dan dari sana mengadakan kontak dengan Jenderal Suwarto Panglima Kostrad lalu kemudian permintaan ini diluluskan oleh dokter Subandrio dengan sekitiga itu juga menginstruksikan kepada Panglima Komando Udara Sumatera untuk menyediakan kapal terbang dan atas permintaan kami diperbantukan seorang ajudan dari Auri tidak benar tidak benar nomor 5 ini benar jadi disitu kami berikan catatan bahwa dalam pembicaraan itu diputuskan bahwa jika di Jakarta masih sulit seluruh rombongan akan mendarat akan pergi ke Bandung jadi catatan kami yang apakah yang dicatat di bawah ini sudah diputuskan untuk kembali ke Jakarta hanya menunggu clearing dari Jenderal Suwarto ya ini yang dimaksudkan ini referen terhadap keterangan itu tadi di atas tidak itu jadi di atas itu mengenai soal Bandung itu diadakan pembicaraan bahwa kalau nanti tidak bisa ke Jakarta bahwa semua seluruh rombongan dan referen mengenai permohonan yang akan ke Bandung ini tadi kan ya berita panggilan presiden sudah diterima di langsa ini atas dasar mengenai panggilan dari dokter lemena itu tadi lalu ini ada satu yang kurang jelas lagi on the strappen oleh saudara sendiri pada waktu itu kami menunjukkan kepada dokter Subanrio bahwa Nyoto menteri negara yang ikut serta dalam rombongan itu tidak menghadiri briefing tersebut yang dijawab oleh dokter Subanrio bahwa Nyoto itu sudah biasa selalu mengadakan pembicaraan dengan partainya ini benar lalu di sebelah kanannya di strip pada hari itu juga kami mendapatkan berita kami mendapatkan berita artinya mayor general D. Suprayogi bahwa dokter Leimena yang namanya dicantumkan oleh Dewan Revolusi telah membantah dengan resmi bahwa dokter Leimena tidak tahu menahu tentang adanya Dewan Revolusi dan pada pertemuan yang diadakan oleh dokter Subanrio dengan rombongan kami mengharapkan agar dokter Subanrio memberikan bantahannya itu tidak benar tidak tapi yang diatas ini bahwa dokter Leimena yang namanya dicantumkan dalam Dewan Revolusi telah membantah dengan resmi tidak oleh karena kami mengira bahwa dokter Leimena belum pernah memberikan bantahannya jadi ini tidak benar menurut anggapan saudara sampai sekarang dokter Leimena belum pernah memberikan bantahan sesudahnya itu sesudahnya kami datang di Jakarta kita bersama-sama memberikan bantahan jadi pada itu waktu kami menunggu apa yang akan diperbuat oleh dokter Leimena yah yah dalam hal ini yang tidak benar sebenarnya ada yang di bawah-bawah kami mengharapkan agar dokter Subanrio memberikan bantahannya dan mengutuki ini yang dijawab oleh saudara tidak mau ini adalah tidak benar tidak benar mayor general Suprayogi belum pernah mengusulkan persoalan itu belum mengenai surat pertama mengenai surat dari Brigadil General TNI Ishak Juarsa Panglima Komando Daerah Militer 1 cukup itu kami hanya ingin yang tadi itu lainnya juga sudah sudah baiklah terhadap surat-surat bukti yang lain yang tadi diajukan mengenai dari Komando Operasi Tertinggi mengenai daftar rombongan apa saudara ingin membaca daftar rombongan saudara yang dulu tidak tidak perlu saudara pembela juga tidak meskipun kalau akan dibacakan bisa dari 15 menteri yang disebutkan tadi sudah ada 9 yang ketinggalan adalah menurut kami menteri Pardede betul mengikuti ya menteri Bugi Sumpeno ya menteri Hadi Tayyib dan menteri Aminuddin Aziz itu yang dilupakan sudah kami sebut tadi Aminuddin Aziz ya baiklah sebagai kelanjutan dari acara sidang siang tadi adalah kepada saudara pembela saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pertanyaan selanjutnya pembela mengajukan pertanyaan pertanyaan pada tertuduh yang dijawab oleh tertuduh masing-masing pertanyaannya di bawah ini pembela kepada tertuduh saudara terdakwa menjabat kepala dari badan intelijen pekerjaan intelijen yang dilakukan oleh saudara apakah ini mengenai info keadaan atau juga dapat mengenai info perseorangan info ini bisa saja mengenai keadaan sebabnya dalam hal ini sebut saja mengenai Dewan General atau dapat juga mengenai info mengenai perseorangan orang ini begini orang ini jelek orang ini baik begitu ada info datang begitu tidak jadi mengenai keadaan jadi mengenai perseorangan kalau orang itu jahat ya betul tidak perlu tapi mengenai info bahwa orang itu orang jelek atau orang anu jadi tidak tapi kalau memang orang mau berjahat itu yang info ya ada itu yang dianukan itu jadi khususnya dari asing atau orang asing ada ya dari orang asing tapi tidak jadi best craven fun and person itu yang jeleknya jadi jika begitu dimana Afba Kenning antara pekerjaan saudara sebagai kepala intelijen dengan pekerjaan reserse pusat yang pekerjaannya juga itu khususnya malah mengenai info-info mengenai perseorangan sampai dimana itu apakah niatnya nantinya BPI itu merupakan overcaping dari badan reserse pusat dari Departemen Kejaksaan bagaimana itu reserse pusat kami tidak tahu akan tetapi jadi niatnya itu nanti BPI itu dipertumbuhkan seperti diputuskan dalam surat presiden dan juga seperti diputuskan dalam surat kami sendiri jadi secara nanti kalau sudah tumbuh menjadi baik menjadi organ yang baik apakah ada niat untuk menghapuskan reserse pusat daripada Kejaksaan Agung jadi bagaimana pertumbuhannya nanti ya itu kami sendiri tidak tahu jadi kalau begitu badan saudara ini badan penyelidik saja atau juga badan pengusut penyelidik saja mengusut tidak sama sekali tidak pengusut dalam arti jadi eksekutif itu jadi hanya menyelidik saja cari informasi saja saudara terdakwa saya ingin kembali kepada kegiatan kegiatan PKI dapatkah dikatakan bahwa sejak 1959 setelah PKI mempunyai sukses dalam pemilihan umum dapat dikatakan aktivitas-aktivitas dari PKI mulai bergerak dengan lebih nyata dari semula benar dapat dikatakan demikian dapat dapatkah dikatakan bahwa kira-kira di tahun di mana akhir tribulan 1964 kegiatan-kegiatan PKI itu menjadi semakin tinggi dan semakin nyata benar 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 dapatkah dikatakan bahwa puncaknya dari pernyataan kekuatan PKI itu ialah ulang tahun PKI dalam bulan September 1965 benar ya me oh ya maaf me dapatkah dikatakan bahwa keadaan dari masyarakat dan dari negara kita membantu memimping kegiatan-kegiatan PKI sampai puncak yang tadi saya katakan mohon diulangi dapatkah dikatakan bahwa keadaan masyarakat dan keadaan pemerintahan membantu kegiatan-kegiatan PKI memuncak sampai apa yang kita katakan tadi benar dapatkah dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan PKI itu karena keadaan-keadaan tadi sedikit banyak merupakan kegiatan-kegiatan yang terbuka benar banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dirahasiakan benar karena dapatkah dikatakan ini karena suatu perasaan overconfidence dari PKI pada waktu itu benar dapatkah dikatakan karena itu semuanya bahwa setidak-tidaknya semua badan intelijen pemerintah bisa mengetahui tentang keadaan dan kegiatan di kalangan PKI benar juga tentang kegiatan-kegiatannya di dalam pemerintahan benar benar di dalam ormas-ormas benar di dalam orpol-orpol lain benar sekarang mengenai nasakom sehubungan dengan itu apakah ide nasakom itu semakin lama semakin ditonjolkan oleh PKI pada waktu itu ya dan benarkah bahwa ide nasakom itu tidak saja didukung oleh partai komunis Indonesia benar dan dapatkah dikatakan bahwa ini nyata di dalam bentuk-bentuk badan-badan pemerintahan benar badan-badan sosial benar apakah dapat dikatakan bahwa pemerintah pada waktu itu menginginkan suatu kesatuan yang dilembagakan oleh umpamanya oleh simbol Bineka Tunggal Ika Pancasila di dalam bidang politik sebagai nasakom benar sekarang mengenai turba turba itu apa artinya saudara terdakwah jadi turun ke bawah menuju ke daerah-daerah turun ke bawah ke daerah-daerah bukankah maksudnya maksud pemerintah juga mengambil alih istilah dan gagasan dan pelaksanaan ini bukankah maksud pemerintah agar supaya alat-alat pemerintah menteri-menteri semuanya itu menurun ke pelosok-pelosok dari kemasyarakatan agar mengetahui dengan mata dan kuping sendiri kehidupan dari rakyat benar benar demikian dan benarkah ini dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah benar dan benarkah bahwa di dalam rangka dan maksud tujuan ini saudara terdakwah dengan menteri-menteri turba ke Sumatera ke Indonesia Timur itu benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati